Pemintaan dari masyarakat Apakah pendapat Ustadz tersebut benar atau tidak? Dan apakah ada ulama yang berpandangan sama dengan Ustadz tersebut? Begitu baik pertanyaan Jawabannya Pak Andre dan Pak Mirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT Jelas jawabannya adalah Bahwa wanita yang sedang haid Adalah tidak sah puasanya Dan pendapat ini jelas berbeda dengan pendapat para ulama Yang betul-betul dia ahli di bidang Ya tentunya Tafakuh Fidin Nah diantaranya Yang berkenaan dengan masalah haramnya Berpuasa bagi wanita yang sedang haid Di dalam buku At-Tazhib Fi Adil Latimat Nilgoyah Watakrib Karya Dr. Mustafa Diyabul Bugo Halaman 38 Disebutkan bahwa Dan haram Ya bagi orang atau perempuan yang sedang haid dan sedang nifas Samaniyatu Asya'ah 8 macam 8 perkara ini diharamkan untuk dilakukan As-Solatu yang pertama sholat Was-Sawmu dan yang kedua puasa Jadi yang berkedua adalah Berpuasa ini termasuk yang diharamkan untuk dilakukan Nah ketika membahas apa dalilnya Bahwa puasa bagi yang haid ini diharamkan Tidak dibolehkan Pengarang kitab At-Tazhib ini Mengutip Atau mengumumkakan Ya sebuah Hadis sahih Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari sahabat Abi Sa'id Al-Hudri Di mana Rasulullah S.A.W Berkaitan dengan masalah perempuan atau wanita ini Berkata Artinya Bukankah Perempuan itu Seorang wanita itu apabila dia haid Tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa Ini menjelaskan bahwa hadis ini Bahwa ketika seorang wanita sedang haid Diharamkan untuk melakukan sholat Juga diharamkan pula untuk melakukan ibadah puasa Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana Menurut Keterangan daripada Mazhab Ya ulama yang Mustahid yang empat orang yang sangat terkenal Ya ini Mazhab Hanafi Maliki, Syafi dan Hambali Jadi menurut kitab Rahmatul Ummah Pikhtilafil A'imah Sama dengan kitab Al-Fikhu Al-Mazhabil Arba'ah Bahwa kalau sudah Ittafako Al-A'imatul Arba'ah Berarti Sudah Sepakat bulat Bahwa semua Mujtahid yang empat tadi Berpandangan Bahwa yang namanya wanita sedang haid itu Haram hukumnya Berpuas Berpandangan sama ya Berpandangan sama Sehingga kalau memaksakan Dia ingin puasa aja Ya tetap dipandang Ya batal puasanya Dan wajib untuk mengkodoknya Nah kemudian sebagai Mungkin tambahan Pak Andre Kadang-kadang Di masyarakat juga Suka ada pertanyaan Bagaimana kalau misalnya Seorang wanita yang Katakanlah Ketika malamnya dia niat puasa Kemudian Kira-kira menjelang zuhur Datang haid Itu kan ketika Ketika malamnya Sahur biasa Karena kan gak Mungkin gak menyangka Datang haid gitu ya Datang haid gitu Oh sahur aja Tiba-tiba misalnya Menjelang waktu zuhur tiba itu Dia Datang haid Ini bagaimana sikap Si orang perempuan tadi Apakah dilanjutin puasanya Atau harus Membatalkan Membatalkan puasanya Nah di dalam kita Al-Fikhulman Haji Fikhulman Haji ini Semua kita Pikih yang Ya tebal Tiga jilid Ya Disusun oleh Doktor Mustafa Al-Khin Doktor Mustafa Al-Bubo Juga Ali Asyar Baji Namanya Oleh tiga orang Disusun Al-haid Artinya Artinya Maka apabila Seorang perempuan Yang sedang puasa itu Tiba-tiba Kedatangan Haid atau nifas Fijuj'in Fijuj'in Minanahar Pada sebagian dari siang Ya katakanlah Misalnya tadi Seperti Waktu zuhur Tiba Langsung Misalnya Datanglah Haidnya Ya Tiba Haidnya Misalnya Maka disini Dikatakan Batolak Siamuha Maka Batal Kuasanya Dan wajib kepada Perempuan Tadi Kepada wanita Tadi Untuk Mengkodok Hari itu Ya Tentu Mengkodoknya Ya Satu hari Tidak Misalnya Setu hari Mentang-mentang Misalnya Keluar Sudah mau zuhur Kayaknya Nanti Ya Bisa setengah hari Aja Mengkodoknya Atau dihitung Berapa jam Jadi Jadi Tetap Ya Harus satu hari Penuh Ketika Misalnya Di tengah jalan Sedang puasa Keluar Nah Dia wajib Membatalkan Dan Kemudian Dia nanti Mengkodok Ya Setelah Tentunya Ya Selesai Bulan Ramadan Ini Bahwa Ucapan Atau pendapat Pandangan Daripada Seorang Ustadz Yang mengatakan Bahwa Wanita Yang sedang Haid itu Boleh dan sah Ibadah puasa Di bulan Ramadan Saya bisa Pastikan Bahwa Pendapat Pendapat Yang keliru Pendapat Yang salah Pendapat Yang tidak Berdalil Yang tidak Punya Rujukan Dan Menyesatkan Dan Menyesatkan Kepada Umar Dan Tidak ada Seorang pun Ulama dari Madhab Manapun Yang sependapat Dengan Ustadz itu Ya Karena Kalau sudah Ittafako Ini Sudah ada Kesepakatan Ulama Berarti Tentang Tidak Tidak Bolehnya Puasa Bagi Wanita Yang Sedang Haid Ya Berarti Pendapat Itu Betul-betul Nyeleneh Yang Tidak Bisa Kita Ikuti Atau Pendapatnya Mungkin Pendapat Sendiri Tidak Tidak Punya Dasar Yang Rujukannya Yang Jelas Nah Oleh Karena Itu Kita Tidak Boleh Mengikuti Ya Fathwa Atau Pendapat Ustadz Tersebut Ya Karena Bertentangan Dengan Hadis Nabi Yang Sohih Tadi Rit Imam Bukhari Dan Muslim Dari Sohabat Abu Sayyid Al-Hudri Dimana Perempuan Yang Sedang Haid Tidak Dibolehkan Sholat Dan Ibadah Puasa Baik Bermesah Ini Yang Sudah Dijelaskan Oleh Morobi Kita Karena Ini Posisi Kita Masih Puasa Barangkali Dengan Mendengarkan Apa Yang Disampaikan Oleh Ostadz Tersebut Dan Diikuti Nah Ini Yang Harus Segera Dipahami Sehingga Intinya Apa Yang Disampaikan Oleh Morobi Kita Itu Adalah Tidak Benar Jadi Benar Yang Sudah Terlanjur Mengikuti Sebaiknya Nanti Dikodok Dikodok Pada Hari-hari Yang Mungkin Perlu Diperingatkan Juga Kepada Pemirsa Bahwa Ketika Ada Orang Di Youtube Yang Bicara Punya Pandangan Itu Jangan Ditelan Mentah-mentah Begitu Aja Perlu Diklarifikasi Dan Bagaimana Dalil Dari Quran Hadis Atau Fatwa Ulama Yang Jelas-jelas Harus Ada Rujukan Kitab Itu Itu Barangkali Perlu Diingatkan Dan Kita Harus Faham Juga Ustadz Siapa Belakang Apa Pendidikannya Apa Dan Keiru Seperti Apa Itu Perlu Kita Tahu Bersanat Sampai Rasulullah Bersanat Sampai Rasulullah Atau Tidak Bersan Sampai 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 Sampai